Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah kali ini saya akan menginformasikan Kepada teman-teman semua Kabar gembira buat teman-teman yang Belum mendapatkan bantuan Ini ada bantuan terbaru Dari Kementerian Sosial Bantuan di luar dari PKH, BST maupun BPNT, nah bantuannya Seperti apa silahkan teman-teman simak Video selengkapnya Apa kabarnya teman-teman semua Dimanapun anda berada Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu Nah kali ini saya akan menginformasikan Kepada teman-teman semua Terkait bantuan sosial Buat teman-teman yang baru bergabung di channel youtube ini Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa Selalu mendapatkan update informasi Seputar bantuan dari pemerintah Nah kali ini saya akan menginformasikan Terkait bantuan terbaru Dari pemerintah Yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Bantuan ini di luar PKH, BPNT, dan BST Nah di masa pandemi COVID-19 ini Nah pemerintah banyak sekali Menyalurkan bantuan teman-teman Nah sebelum saya ke bantuan Yang terbaru tersebut Saya akan menginformasikan beberapa bantuan Yang sudah disalurkan Di masa pandemi COVID-19 ini Khususnya selama PPKM darurat Nah pertama itu ada bantuan PKH Ini juga sudah mulai disalurkan Di awal bulan Juli teman-teman Mungkin teman-teman yang terdaftar Sebagai penerima PKH Sebagian besar sudah menerima Bantuan ini teman-teman Nah selanjutnya selain PKH Juga ada bantuan Kartu Sembako Atau BPNT Nah bantuan Sembako ini Nilai bantuannya adalah 200.000 rupiah per bulan Per keluarga Nah kemudian untuk penyalurannya ini Di double teman-teman Pencairan bulan Juli dan bulan September Itu dicairkan di bulan Juli ini Nah bantuannya ini diberikan selama Satu tahun penuh teman-teman Dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2021 Nah selanjutnya juga ada Bantuan Sosial Dunia atau BST Nilai bantuannya 300.000 rupiah per bulan Ini diberikan sebelumnya itu 4 bulan Tetapi ada tambahan Yaitu 2 bulan Bulan Mei dan bulan Juni Nah penyalurannya itu di bulan Juli ini Teman-teman Ini sebagian juga sudah disalurkan Nilai bantuannya itu adalah 300.000 rupiah Dan di bulan Juli ini cair 600.000 rupiah Karena pencairannya double Untuk bulan Mei dan bulan Juni Kemudian ada juga bantuan beras Teman-teman Bantuan beras ini juga salah satu Bantuan terbaru di masa pandemi COVID-19 ini Khususnya selama PPKM darurat Pemerintah menambah bantuan Yaitu beras 10 kg Kepada penerima Nah untuk penerimanya adalah 10 juta KPM Yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan Dan juga 10 juta keluarga penerima manfaat Yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial dunai Atau BST Nah bantuan beras ini nantinya akan disalurkan oleh Baru Bulog teman-teman Nah selanjutnya juga ada bantuan beras Jawa Bali Nah bantuan beras Jawa Bali Ini nilai bantuannya 5 kg Berkeluarga Bantuannya ini selama PPKM darurat Untuk sektor informal Usulan pemerintah daerah Di luar penerima PKH Program Kartu Sembako Dan BST yang disalurkan melalui Dinas Sosial Nah itu beberapa bantuan yang Saat ini sudah dan sedang disalurkan oleh Pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini Khususnya di masa PPKM darurat ini Nah selanjutnya teman-teman Saya akan menginformasikan Ada bantuan lagi teman-teman Yaitu bantuan yang sudah saya bacakan tadi Seperti PKH, BST dan BPNT Ada bantuan yang nilai bantuannya adalah 200 ribu rupiah Nah ini dia teman-teman Saya mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial Nah informasinya Untuk meringankan beban masyarakat miskin Dan rentan yang terdapat pandemi Pemerintah melalui Kementerian Sosial Menyiapkan anggaran sebesar 7,08 triliun rupiah Untuk bantuan tambahan Yakni bantuan sosial Nilai bantuannya 200 ribu rupiah Per keluarga per bulan Nah penerima bantuan ini Merupakan usulan dari pemerintah daerah Diluar penerima bantuan Program Keluarga Harapan Atau PKH Program Kartu Sembako Atau BPNT Dan juga Bantuan Sosial Dunia Atau BST Artinya bantuan ini Bukan termasuk dari Bantuan PKH BST dan BPNT Bantuannya juga Bukan yang menerima Bantuan dari PKH BPNT dan BST Teman-teman Jadi yang menerima adalah Penerima yang sudah diusulkan Oleh pemerintah daerah Teman-teman Nah selanjutnya Mereka penerima Ini sama sekali baru Datanya dari pemerintah daerah Bantuannya sebesar 200 ribu rupiah Per KPM Selama bulan Juli Sampai Desember 2021 Nah artinya Bantuan ini diberikan Selama 6 Nah artinya Bantuan ini diberikan Selama 6 bulan Teman-teman Dari bulan Juli Hingga Desember Perbulannya 200 ribu Nah ini cukup Lumayan teman-teman Untuk menambah Kebutuhan sehari-hari Nah disini Juga ada informasi Dengan demikian Kementerian Sosial Pada bulan Juli Menyalurkan 6 bantuan Untuk penanganan Dampak pandemi Nah Nah itu dia teman-teman Informasinya Artinya Kementerian Sosial Menambah bantuan lagi Yaitu Bantuan Sosial Berupa Uang Yaitu 200 ribu rupiah Per bulan Selama 6 bulan Bantuan ini Penerimanya adalah Baru Benar-benar baru Datanya dari Pemerintah Daerah Teman-teman Nah itu dia teman-teman Informasi yang bisa Saya bagikan Saya doakan buat teman-teman Yang belum Mendapatkan Bantuan Semoga nantinya Bisa terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Dari Pemerintah Nah buat teman-teman Yang sudah terdaftar Sebagai penerima Bantuan Dan bantuan yang sudah cair Semoga bantuannya Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dalam memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Khususnya Kebutuhan Pokok Nah terima kasih Sudah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Saya doakan semoga Teman-teman yang khususnya Sedang menonton video ini Semoga Selalu diberikan Kesehatan Dalam menjalani Aktivitas Sehari-hari Dan kelancaran Rezeki terutama Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton